Nah, kali ini ada seorang pria yang terekam oleh CCTV merampas handphone pemilik warung kelontong nih. Ini do, pantauan Bang Jack. Aksi perampasan handphone milik penjual pulsa terekam kamera CCTV. Tampak dalam rekaman CCTV ini, seorang pria dengan mengenakan sweater hitam dan topi datang ke warung kelontongan untuk mengisi saldo e-wallet. Setelah mengirim saldo yang diminta, pelaku meminta korban untuk menunjukkan bukti pengiriman. Setelah korban menyodorkan handphone dengan cepat, pria tersebut merampas dan membawa kabur handphone korban. Kejadian ini terjadi pada Senin 5 Desember dini hari di warung kelontongan di RT3 Jalan Lingkar Timur 1 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Korban sempat mengejar pelaku namun pelaku sudah dengan sigap melarikan diri. Aksi penjurian ini rupanya bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya warung kelontong milik Dian tersebut juga pernah terjadi hal serupa. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Jambi Selatan dan korban berharap polisi dapat menangkap pelaku yang sudah meresahkan tersebut. Di Masan Jaya, JAK TV melaporkan.